masuk ada apa kamu kok kesini ini lemas saya mau minta tolong mas mau minta tolong apa minta tolong bantu ngomong sama mandor saya kamu punya masalah apa cel itu punya masalah sebenarnya kalau kerja sih saya kuat Mas tapi enggak enak sama seniornya itu lho Mas setiap hari itu saya salah terus setiap mau melakukan pekerjaan salah itu salah terus dikira saya itu enggak bisa kerja Mas padahal saya kerjanya sudah beneran mungkin itu cuma perasaan saja ya dan mungkin kamu saja merasa kalau dia itu marah-marah terus sama kamu banyak kok yang dimarahin sama dia itu biasa aja memang sifatnya orang beda-beda kayak gitu kan Iya Mas tapi saya pengen pindah Mas enggak kuat Mas disini karena seniornya kayak gitu Mas loh kamu kok minta pindah kamu kan belum ada saya kamu baru kan disini baru kerjakan disini baru masukkan Iya saya tahu Mas saya baru disini Mas tapi seniornya itu loh Mas kayak enggak tahu sama saya saya tuh sudah kerja tidak beneran Mas sudah kerja serius mungkin itu perasaanmu saja jadi terbawa perasaan dan memang ada kesalahan mungkin ya disitu jadi kamu harus memperbaik lagi kalau dia marah kamu tanya aja apa alasannya dia marah dan salahmu dimana langsung ngomong aja sama dia ya dan kalau mau pindah ke apa kamu sudah pikir-pikir itu sekarang tuh susah loh cari pekerjaan tidak gampang loh banyak yang sepi pabrik di Korea sudah Mas sudah saya pikir Mas tolong dong Mas bantu saya ngomong sama mandor Mas ya nanti aku bantu ngomong sama mandor tapi kamu tetap kerja disini dulu adaptasi dulu sampai satu tahun setidaknya kamu dapat Tejigam ya dicoba dulu ya coba lagi ya saya sudah enggak betah disini Mas ya nanti kita ceritakan sama mandor ya karena kalau setiap Mas ada masalah itu kita bicarakan bersama supaya nanti masalahnya bisa selesai dan bisa kerja sama bareng jadi mungkin ada ketidak pahaman ya antara kamu sama senior nanti kita bicarakan sama mandor lagi ya terus kalau seniornya terus kayak gini gimana Mas kalau mau pindah bagian boleh enggak ya Mas nah pindah bagian lebih bagus kalau kamu memang tidak cocok sama senior kamu bisa pindah bagian tapi nanti saya dimarahin mandor enggak Mas kalau pindah bagian enggak mandor tidak akan marah nanti kita diskusi sama mandor dulu ya kita ngomong dulu sama banjang nim bagaimana nanti solusinya tapi kalau di bagian lain enggak ada kamu terpaksa tetap sama seniornya ya udah Mas kalau gitu saya mau deh kalau pindah bagian saya enggak mau kerja sama senior itu lagi Mas karena saya selalu dimarahin Mas selalu enggak betul kerja saya selalu salah Mas ya Mas nanti ngomong sama mandor saya ya Mas suruh pindah bagian saya enggak betah Mas kerja sama seniornya Mas oke 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 nanti tak bantu ya tak bantu ngomong tapi semua ketentuan itu berada di banjang nimnya tapi kalau memang bisa pindah bagian nanti kamu bisa pindah bagian kalau enggak yaitu resiko kamu baik Mas terima kasih Mas ya ya sama-sama ya sekarang istirahat dan pikirkan dulu dan pulang ke asramamu ya nanti kita bicarakan lagi sama mandor saya pulang dulu Mas oke ya ya terima kasih Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam ada-ada aja senior nggak cocok ya inilah temen-temen ya kalau kita berada di Korea itu tidak hanya dengan sajang ataupun pekerjaan saja namun dengan teman kita sendiri bisa jadi cekcok dan juga bisa menjadi masalah dan faktor penyebab kita untuk pindah pabrik jadi buat teman-teman yang masih baru adaptasi terlebih dahulu mengalah dulu sama seniornya tanyakan langsung jika ada kesalahan dan Insya Allah seniornya juga mengerti ya kalau ada salah nanti dikasih tahu dan berusaha lah untuk memperbaiki diri memperbaiki pekerjaannya supaya tidak terjadi kesalahan lagi kalau memang seniornya keras kepala selalu salah langsung ngomong saja sama mandornya kenapa ini bisa salah tanyakan langsung benar-benar salah atau tidak nah itu nanti akan ketahuan siapa yang berbuat salah ataupun yang memang kalau seniornya mencari-cari kesalahan itu nanti akan kelihatan jadi buat teman-teman yang masih pemula tetap semangat adaptasi dulu karena cari pekerjaan juga tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama dan juga modal mungkin itu saja informasi dari saya karena banyak sekali teman-teman yang masih pemula ingin pindah pabrik terima kasih terima kasih